Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Segda Arief Gunadi melakukan kunjungan ke Badan Pendapatan Daerah. Dalam sambutannya, Helmi Hasan menekankan Badan Pendapatan Daerah untuk semakin kreatif dan menghadirkan inovasi dalam menggali potensi-potensi yang ada dalam meningkatkan PAD. Jumat 3 September 2021 Di zaman perkembangan teknologi saat ini, Helmi Hasan mengajak Bapenda untuk berpikir keras agar pendapatan asli daerah Kota Bengkulu semakin meningkat dan masyarakat makin sejahtera ke depannya. Karena hal itu, Helmi juga ingin Bapenda tidak hanya meningkatkan PAD pada sektor konvensional saja. Seperti Atah Lilinta dulu enggak, tapi sekarang Atah Lilinta, Titiko Buzir, Nagua Sihak, itu orang-orang penyumbang pajak tertinggi. Nah hal yang seperti ini, pola masyarakat yang berubah ini harus ditangkap dalam sebuah regulasi. Sehingga kemudian kita tidak selalu mencari PAD itu dari sisi konvensional karena orang berubah. Dulu orang enggak ada yang namanya belanja main handphone. Tidak, sekarang bisa. Nah hal yang seperti ini menurut saya perlu dicari lagi. Seperti kita punya pelabuhan, Makassar punya pelabuhan. Makassar punya PAD di situ, kok kita enggak ada? Kira-kira hal yang begitu, sehingga kemudian masyarakat betul-betul bisa terbantu. Nah kalau masyarakat yang tidak mampu, berikan kebijaksanaan. Bisa dibebaskan, bisa di-diskonsikan persen. Sehingga kemudian dia memahami, oh ini negara, ini pemerintah, bukan menyesalkan raya. Helmi menyebutkan pelabuhan-pelabuhan menjadi potensi peningkatan PAD. Dengan adanya pelabuhan di Kota Bungkulu, masyarakat juga ikut terbantu. Tetapi di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mampu tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Helmi mengatakan, apabila ada warga yang tidak mampu dalam ekonomi terhambat, diberikan toleransi dan tidak harus dipaksa membayar pajak. Oki, HDTV, melaporkan. Terima kasih.